Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Petualam dari Bali, Ngurah Santika Kali ini akan saya jelaskan sedikit bagaimana cara pemilihan bahan SRDC yang terosol ya teman-teman Oke, bagi yang baru ikutan gabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar nanti ada video-video terbaru dari saya, teman-teman bisa mengikuti Oke, dan juga teman-teman yang sudah ikutan gabung mengikuti saya Terima kasih banyak atas dukungannya, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya Langsung saja, sekarang akan saya ambil dulu mana yang super dan mana yang biasa Oke teman-teman, yang pertama pemilihannya adalah dari kita memilih jantan dan bertinanya dulu ya Ini mau ikutan katanya buat video mau kenalan sama teman-teman ini Ini lubak ya teman-teman, luak, kalau di Bali lubak namanya Oke langsung saja, kita ambil dulu SRDC, ini bahan yang biasa ya teman-teman ya Oke, ini yang pertama ya Ini adalah bahan yang biasa ya teman-teman Ini sudah pasti jantan Ini bulu dadanya Sudah kelihatan jantan Ini paruhnya sudah hitam dari luar Kelihatan, bulunya sudah Nah ini Hitam-hitam ini Nah ini paruhnya juga Nah ini sudah pasti jantan Kenapa saya bilang ini bukan yang super teman-teman Karena ini burung kalah di bodi ya teman-teman ya Bodinya Agak kecil Agak kecil Ini lihat ya Nanti kita akan berbandingkan dengan yang saya bilang super Oke teman-teman, ini kecil Jadi ini adalah SRDC yang biasa Masalah harga pasti lebih murah yang ini teman-teman ya Yang biasa Oke Sekarang akan saya bandingkan dengan SRDC yang super Nanti akan saya ambil keduanya ya teman-teman ya Akan dibandingkan Nah ini dia yang super teman-teman Apa itu Wih Semua berkelahi nih teman-teman Yang ini dia teman-teman Ini yang super ya Saya bilang Bahan SRDC super Ini masih lolohan ya teman-teman ya Dari lolohan saya sudah bisa Membedakan mana yang super Mana yang Bahan yang biasa Nah ini Pertama Pastikan dulu jantan dan betina Nah ini sudah kelihatan jantan Ini bulunya Wah hitam sekali nih teman-teman Bulu trotornya sudah hitam sekali Ini paruhnya juga sudah hitam Ini sudah jantan Halo teman-teman Ada yang belum tahu bagaimana caranya membedakan jantan dan betina Bisa dilihat Dicek di video saya Ada di video saya sebelumnya Oke biar lebih jelas Ini teman-teman Kenapa ini dibilang super Ini SRDC adalah Bodinya sangat panjang ya teman-teman ya Bodinya sangat panjang Besar Besar dan panjang ini teman-teman Nah kelihatan kan Dari Ujung paruh sampai Ujung ekor Nah ini dia sangat panjang Jaraknya teman-teman ya Sekarang kita Akan bandingkan Mana yang super dan mana yang biasa ya teman-teman ya Ini kebetulan saya punya Nah ini kelihatan kan teman-teman bisa bedakan sendiri Nah biar lebih jelas dari depan Oke ini sama-sama jantan teman-teman ya Nah ini dia yang super Yang ini dia yang biasa Kita lihat bandingkan dari atas Jauh dia lebih panjang yang ini teman-teman Yang super ya Kita bandingkan bodinya juga Jauh lebih besar yang ini ya teman-teman Yang disini yang super Itu sudah banyak sekali teman-teman Yang menanyakan Harga trotolan Trotolan ini tunggu sebentar lagi Ini kira-kira Lagi seminggu Ini pasti akan mandiri dia Mandiri basah teman-teman ya Kalau saya begitu prinsip saya Biar lambat asal selamat Secara mandiriinnya yang gini SRDC ya teman-teman Gampang itu Yang penting Kita harus sabar menunggu Biarpun lebih lama Tapi SRDC nya sangat sehat ya teman-teman Kita lihat Gimana cara membedakannya Yang sehat ataupun yang tidak Gini dia teman-teman caranya Dari Keaktifannya Dia sangat aktif Dan kita lihat disini Tidak adanya teman-teman ya Tidak adanya Nah kita tiup ini Bulunya Kelihatan teman-teman Kayak bola dia Ini pertanda SRDC sangat sehat Jangan tergesa-gesa Kita Mandiriinnya ya teman-teman ya Nah kita lihat sekarang Pada saat dia nangkering Ini akan kelihatan sekali Mana bahan yang super Mana yang biasa Ini dia teman-teman ya Ini dia yang super Teman-teman Ini dia yang biasa Yang biasa Ini yang super Ini biasa Ini super Cuma Ini dari 4 ini Saya hanya dapat Satu aja yang super Teman-teman Ini kebetulan Dua sarang Jantan semua Saya dapat dua sarang Jantan semua Dan yang super Hanya saya dapat Satu Ini akan saya kasih ring Ring saya sendiri Petualang Bali Ngurasantika Nanti Kalau teman-teman Ada yang memesan Khususnya Daerah Bali dulu Mohon maaf Bukannya saya bagaimana Dengan yang Luar Bali Karena saya Terkendala Di Pengiriman Saya tidak bisa ngirim Satu atau dua Burung teman-teman ya Mohon maaf sekali Kalau bagi teman-teman Yang berada di Bali Silahkan Di SAWA Nomor saya Ada Itu nomor saya Cari-cari Di komentar Ada teman-teman Banyak Bagi yang minat Tunggu satu minggu lagi Ini pasti sudah Makan mandiri ya Teman-teman ya Ini saya dapat Cuman Empat ekor Kalian di sana Di belakang Ada masih banyak Sekali itu Masih banyak Tapi lolohan semua Belum ada yang mandiri Lolohan semua Ada 23 45 56 Ada 6 Itu belum ada Juga yang super Ini Baru saya menemukan Cuman satu aja Teman-teman ya Oke Mungkin Sekian dulu video Dari saya Semoga Teman-teman Bermanfaat Videonya Untuk Nanti teman-teman Bisa memilih Mana STDT yang Super Dan mana yang biasa Oke Salam Tualang dari Bali Tualang dari Bali